Pemirsa Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Tahun Ajaran 2023-2024 di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurama Sayuti telah dibuka sejak April lalu. Saat ini pihak sekolah menengah atas melakukan proses seleksi PPDB untuk calon siswa yang mendaftar. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023-2024 di SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurama Sayuti telah dibuka sejak 9 April hingga 29 April 2023 lalu. Bagi calon siswa yang ingin lolos masuk ke SMA Negeri Titian Teras, terlebih dahulu harus melewati tiga tahapan, yakni tahapan tes akademik, tes kesehatan serta just money. Saat ini para calon siswa yang mendaftar ke SMA Negeri Brasrama di Jalan Lintas Jampi-Morapulian, Kelurahan Pijon, Kecamatan Jalugo, Kabupaten Moro Jampi ini, tengah mengikuti tiga tahapan PPDB. Untuk PPDB tahun ini, SMA Negeri Titian Teras membuka kuota sebanyak 263 siswa, sementara calon siswa yang mendaftar membeludak hingga mencapai 782 orang. SMA Negeri Titian Teras membuka PPDB lewat tiga jalur, yakni jalur tes potensi sekolastik, jalur potensi tafis, dan jalur dari keluarga tidak mampu. Kita lihatlah 263 yang sesuai dengan kapasitas geraha atau asrama karena salah satu perbedaan sekolah ini dengan sekolah lain adalah adanya asrama itu. Jadi, apa namanya, kapasitas siswa yang kita terima untuk masuk ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi umum maupun sekolah-sekolah kedinasan itu bisa tersampai. Sejumlah calon siswa yang menjalani seleksi berharap besar bisa lulus dan bersekolah di SMA Negeri Titian Teras, Abdurrahma Sayuti. Seleksi pertama tadi lari keliling lapangan, terus sit up, kedua pull up, push up, terus baru lari yang ke-8. Kami tadi baru sudah tes kesehatan, terus kemarin kami ikut tes akademik yang berbasis komputer. Ini hari keberapa? Ini kami hari kedua. Hari kedua, ini setelah berapa hari? Tiga. Tiga hari. Berapa kawan yang ikut, banyak hari? Banyak, lumayan banyak. Hasil pengumuman calon siswa yang lolos seleksi di SMA Negeri Titian Teras akan diumumkan pihak sekolah pada hari Jumat 12 Mei 2023 mendata. Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!